Welcome to my channel Assalamualaikum sahabat online Jumpa lagi di channel Ella Rizkila Menu kali ini saya akan bikin gulai ayam Yang super lezat dan super enak Tonton videoku sampai habis dan jangan lupa di subscribe Disini saya menggunakan ayam merah 1 ekor Lalu saya potong Ada beberapa bagian Kepalanya pun nanti ikut dimasak ya sahabat bestis Sama cekernya Ada bumbu aromatik Daun salam Daun jeruk Serai Jahe dan lengkuas Ada bawang merah Bawang putih Kemiri Dan cabai merah nanti yang akan dihaluskan Ada juga santan Ada garam Penyedap Lada Ketumbar bubuk Dan kunyit bubuk Dan juga gula pasir Bumbu yang akan dihaluskan Ada 7 buah cabai merah 10 siung bawang merah 4 butir kemiri Dan 5 siung bawang putih Dan tambahkan minyak Supaya mudah untuk di blender Bisa juga diganti dengan air Bumbu sudah halus Lalu saya tuangkan ke wajan Masukkan semua Ini tinggal di oseng-oseng saja Karena sudah ada minyaknya Sahabat besti Tumis bumbu sampai wangi Gunakan api sedang Supaya bumbunya itu wangi Dan tidak bau langung Selanjutnya saya masukkan 3 lembar daun jeruk 1 batang serai 1 ruas jahe Dan 3 lembar daun salam Dan langkuas Juga sudah di geprek Di oseng kembali Supaya bahan-bahannya Tercampur rata Dan ini bumbunya pun Sudah wangi Masukkan garam Penyedap lada Kunyit bubuk Ketumbar bubuk Dan gula pasir Posisinya Aku tulis di deskripsi Secara detail ya Sahabat besti Bahan-bahan sudah masuk semua Boleh diaduk kembali Biar tercampur rata Dengan baik Selanjutnya Saya masukkan ayam Satu persatu Kali ini Saya masak ayam Satu kilo setengah Karena saya masak ayam merah Ini lama Jadi nanti Saya kasih airnya itu Cukup banyak ya Sahabat besti Beda kalau masanya itu Menggunakan presto Jadi kalau presto itu Airnya mungkin Lebih dikurangin lagi Ini Ayamnya sudah masuk semua Boleh diaduk kembali Supaya Bahan atau bumbunya itu Tercambur dengan rata Kalau sudah tercampur semua Boleh ditutup Karena ini sudah mendidih Boleh sesekali Dicek ya Sahabat besti Di bulat balik Seperti ini Masak gole ayam ini Versi aku ya Sahabat besti Mungkin kalau beda orang Beda cara masak Dan beda bumbunya Ini perebusan pertama Dan kuahnya pun Sudah menyusut Lalu saya tambahkan 700 ml santan Dari setengah butir kelapa Disini saya menggunakan Santan encer ya Sahabat besti Kalau sahabat besti Mau rasanya itu Lebih pekat Santannya boleh ditambahin Tapi karena disini Saya menggunakan Yang encer-encer saja Biar tidak Kolesterolnya itu Tinggi Dan ini Kuahnya pun Sudah mendidih lagi Dan tunggu Sampai ayamnya Benar-benar empuk Dan jangan lupa ya Sahabat besti Koreksi rasa Jika kurang garam Gula penyedap Boleh ditambahin lagi Dan ini Gula ayamnya pun Sudah jadi Dan sudah empuk Siap untuk dihidangkan Buat sahabat online Jangan bosen Nonton video Dari aku ya Dan bila kalian Belum subscribe Boleh di subscribe Dan pencet tombol Notifikasinya Biar tidak ketinggalan Video dari aku Dan video Masak gula ayam ini Cukup sampai disini Dan terima kasih juga Yang sudah nonton video aku Jangan lupa Di subscribe Comment And share Biar aku tambah semangat Bikin videonya Bye Bye